Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagaimana kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 8, Rekan-Rekan Komisi 8, Ibu Menteri, dan Bisa Jain, dan seluruh jajaran kementerian sosial yang semuanya saya hormati. Pertama, biasanya Ibu dalam laporan seperti pada siang hari ini, sore hari ini, ketika membahas tentang rencana kerja dan anggaran kementerian, itu biasanya dimulai dengan juga menyebutkan tentang, Alhamdulillah, kementerian ini selain serapannya sekian, juga mendapatkan penilaian dari BPK dengan wajar tanpa pengjualan. Ini kok belum ditampilkan, Ibu? Apakah karena penilaiannya belum turun, atau karena Tawadu, Ibu, karena WTP lagi? Tapi sebaiknya disebutkan juga, Ibu, sebagai laporan. Karena itu juga bagian dari prinsip awal ketika kita akan membahas tentang pengelolaan keuangannya seperti apa. Kalau BPK sudah membuat penilaian WTP, berarti kita aman. Jadi kalau memang sudah WTP lagi, kami sampaikan Alhamdulillah, selamat, syukur, dan mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan. Yang kedua juga menurut data BPS, Ibu, ini Alhamdulillah angka persentase kemiskinan di Indonesia menurun. Dan itu penurunan yang cukup mengesankan. Karena berdasarkan BPS per Maret 2024, tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,3 persen dari 9,36 persen pada Maret 2023. Itu terendah dalam satu dekade terakhir, Ibu. Pertanyaan saya, adakah peran signifikan dari Kementerian Sosial untuk menurunkan angka kemiskinan dari warga Indonesia ini? Kita berharap ada, Ibu, sehingga dengan demikian, maka Kementerian ini akan jadi semakin dipentingkan, memberikan peran yang konkret untuk warga kita. Tetapi dalam waktu bersamaan, Ibu, ternyata juga ada hal yang mengkhawatirkan, yaitu menurunnya prosentase angka kelas menengah. Bahkan cukup tajam juga disudukan bahwa jumlah penduduk kelas menengah terus mengalami penurunan dari 57,3 juta tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024. Ada penurunan 9,48 juta selama lima tahun terakhir. Ini tentu dikhawatirkan kalau kemudian mereka akan meluncur ke kelompok kelas miskin atau menuju kelas menengah atau menjadi rentan miskin. Nah pertanyaan kami adalah tentu dalam visi ke depan, Ibu, apakah hal semacam ini juga sudah diperbincangkan, dibahas, dipersiapkan. Bagaimana mengatasi komunitas yang tadinya kelas menengah, tapi kemudian menjadi rentan miskin. Ini bagaimana kemudian mereka tidak menjadi rentan miskin. Syukur-syukur bahkan kembali menjadi menuju kepada kelas menengah menjadi yang tidak miskin lagi. Ini juga saya kira dibentingkan karena tentu Kementerian Sosial adalah bagian daripada seluruh kementerian yang akan menyambut bonus demografi menuju Indonesia emas. Kalau kelas menengahnya menurun dan kemudian jumlahnya sangat signifikan menjadi menuju kepada rentan miskin, tentu juga akan berdampak kepada penyiapan generasi emas ini seperti apa. Dan apalagi kemarin juga dalam rapat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, kami juga mendapatkan data tentang angka stunting yang masih tinggi, masih jauh di atas target, 14 persen. Angka stunting kita masih di atas 21 persen. Sementara ibu yang wafat karena melahirkan, atau bayi yang meninggal, jumlahnya juga ternyata sangat tinggi. Jadi saya ingin mengatakan ini juga tentu selain terkait dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tapi juga pasti ada kaitan dengan Kementerian Sosial. Tentu ini juga memerlukan satu kolaborasi yang kuat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, sehingga anak-anak kita yang kalau kena stunting kemudian misalnya tidak miskin. Kalau kemudian mereka ibu hamil atau ibu wafat karena melahirkan, umumnya juga mereka mempunyai masalah sosial. Nah berikutnya saya setuju dengan Tadigus Nurul Huda dan Mbak Wulan yang menyampaikan tentang pentingnya rekan-rekan kita para PKH. Jadi saya sepakat kalau semestinya mereka dikembalikan kepada posisi jumlah yang sama, sehingga mendapatkan hak mereka secara sama, minimal sepuluh tahun yang lalu. Syukur-syukur mendapatkan insentif tambahan. Karena sebagian dari yang mereka sampaikan kepada kita adalah kemarin itu mereka merasa mendapatkan satu perlakuan yang tidak cukup adil ketika rujukan terkait dengan insentif mereka adalah UMR. Padahal UMR di setiap daerah pasti berbeda-beda. UMR Jakarta berbeda dengan UMR di Jawa Tengah. Kalau kemudian UMR-nya di Jawa Tengah menjadi ukuran, ya Jakarta kelimungan. Kalau yang menjadi ukuran Jakarta, ya tentu Jawa Tengah sangat diuntungkan. Jadi mereka berharap agar selain dipenuhi jumlah yang semestinya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan berapa rekan-rekan PKH itu, tapi juga insentif mereka benar-benar hendaknya berlaku yang berkeandilan. Nah yang terakhir Ibu, tentu kami mendukung adanya penambahan anggaran-anggaran dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang menurut saya cukup menarik di sini, yaitu tentang usulan tambahan anggaran 2025 untuk bantuan YAPI, yatim dan piatunya. Ini ada hal yang menarik bahwa pertama, program untuk atensi yatim piatunya itu tahun 2024 ada Ibu. Dengan anggaran 563,9 miliar. Tapi tahun 2025 ini kok malah bantuan-bantuan? Ini kenapa? Apakah yatimnya sudah nggak jadi yatim lagi? Padahal jumlah yatim di Indonesia itu kan jumlahnya sangat besar Ibu. Ada sekitar 4 juta anak yatim. Tahun yang lalu saja hanya diprogramkan untuk 266.673 anak yatim. Itu berarti hanya sekitar 5 persen saja dari anak yatim yang Anda. Nah tahun ini malah tidak ada sama sekali. Ada masih dalam posisi usulan tambahan anggaran. Nah kalau usulan ini kan berarti bisa ya, bisa nggak. Bisa dapat, bisa tidak. Padahal tahun yang lalu saja sudah ada, itu pun juga masih sangat kurang sesungguhnya. Jadi kesempatan kita di Komisi 8 ketika kita membahas tentang anak yatim pada era COVID itu. Itu betul-betul mereka memiliki perhatian Ibu. Dan Alhamdulillah itu dilaksanakan. Tentu terima kasih atas atensinya. Tapi kalau sekarang malah hilang. Nah ini tentu saya sangat tidak setuju untuk hilangnya ini. Saya sangat mengusulkan agar program atensi yatim jatuh ini kembali. Jumlahnya syukur-syukur minimal sama lah minimal. Karena ini hilang gitu ya. Minimal sama, syukur-syukur bisa bertambah. Karena ya tadi, kalaupun tambah separuh misalnya itu baru sekitar 10 persen dari 4 juta anak-anak yatim kita. Insya Allah doa anak yatim dikabulkan oleh Ibu, untuk semuanya. Dan mudah-mudahan karenanya, doanya juga untuk Ibu Menteri dan semua pihak yang membantu anak yatim kita. Dari saya demikian Ibu, terima kasih. Walaubahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.